Selanjutnya, suara lelaki tua itu berlanjut Saya tidak tahu seperti apa penampilan Anda atau berapa umur Anda Tetapi karena Anda tahu tentang buku Rune Rahasia Anda pasti ada hubungannya dengan Pulau Yang Ning Saya harap Anda dapat membantu Pulau Yang Ning dan Benua Mutian sekali demi ini Hubungan Saya memiliki lingkaran sihir Rune di sini Ini adalah lingkaran sihir Rune yang telah saya tingkatkan setelah penelitian bertahun-tahun Selama Anda mendekati area inti dari area terlarang Anda akan dapat mengaktifkan lingkaran sihir Rune ini Pada saat itu, lingkaran sihir Rune di area terlarang juga akan diaktifkan Anda kemudian dapat menggunakan lingkaran sihir Rune ini untuk meninggalkan dunia ini dan kembali ke Pulau Yang Ning Sebelum berangkat, kamu hanya perlu melemparkan api spiritual spasial ke dalam lingkaran sihir Rise di area terlarang Api spiritual akan mampu menyerap sebagian besar energi lingkaran sihir Rise di area terlarang dan membuatnya tidak efektif Pada saat itu, penghalang antara dua dunia pasti akan diperkuat Dan para ahli dunia ini tidak akan bisa memasuki Pulau Yang Ning melalui lingkaran sihir raksasa di area terlarang Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah penelitian bertahun-tahun Karena kamu bisa datang ke dunia ini dari Pulau Yang Ning Itu berarti penghalang antara Pulau Yang Ning dan dunia ini telah retak Oleh karena itu, aku harap kamu bisa segera ke area terlarang dan mengaktifkan lingkaran sihir Rune ini secepatnya Itu akan terlambat Sedangkan untuk api liemas ini, anggap saja itu sebagai hadiah dariku Setelah suara seperti itu jatuh, lingkaran sihir Rune segera muncul di kehampaan Meskipun lingkaran sihir Rune ini tidak besar, namun relatif rumit Linlong butuh beberapa waktu untuk menghafalnya Tentu saja, jika dia tidak mengenal buku rahasia Rune, mustahil baginya untuk menghafalnya dalam waktu sesingkat itu Setelah itu, penghalang yang dibentuk oleh lingkaran sihir Rune di depannya menghilang sepenuhnya Linlong secara alami berjalan di depan dua api spiritual Setelah menghabiskan beberapa waktu, Linlong menyempurnakan api liemas Setelah menyempurnakannya, api liemas segera muncul di dantiannya Adapun api spiritual spasial, Linlong menyimpannya Linlong sangat puas dengan hasil perjalanan ini Dia awalnya mengira hanya ada api liemas Dia tidak menyangka akan mendapatkan lingkaran sihir Rune seperti itu Jika lingkaran sihir Rune ini benar-benar memiliki fungsi seperti itu Tidak masalah baginya untuk meninggalkan dunia ini dan kembali ke benua Mutian Tentu saja, itu semua tergantung situasinya Lagipula, dari perkataan pemilik alam misterius Dia hanya melakukan penelitian dan belum benar-benar menggunakan lingkaran sihir Rune Setelah menyelesaikan semuanya, Linlong keluar rumah Yang membuatnya geli adalah ketiga iblis itu masih memutar otak di depan token itu Begitu mereka melihatnya berjalan keluar, ketiga iblis itu langsung berteriak Nak, cepat serahkan api spiritualnya Jika tidak, bahkan jika kamu keluar dari dunia rahasia ini Kamu tidak akan bisa keluar dari tanah paling utara Tuan Bulm Raung Nak, kekuatan lembah senja bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani Serahkan api spiritual, atau kamu akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari semua ahli di lembah senja Kata pangeran Foke dengan wajah muram Cek cek, lalu kepada siapa aku harus memberikan api spiritual itu? Linlong menggoda Meskipun mereka bisa mendengar nada menggoda dalam suara Linlong Ketiga iblis itu masih memiliki fantasi di dalam hati mereka Jadi mereka berteriak lagi Nak, jika kamu menyerahkan api spiritual ke negeri ekstrim utara Kami akan memberimu sebidang tanah dan membiarkanmu menjadi raja negeri ekstrim utara Kata Pak Bull Berapa nilai sebidang tanah di negeri ekstrim utara? Jika kamu menyerahkan lembah senja kepadaku Aku pasti akan melaporkannya kepada ayahku Dan membiarkan dia menganugerahkanmu, gelar raja Anda akan sejajar dengan kami para pangeran Dan bahkan menikahkan saudara perempuan saya dengan anda Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan negeri ekstrim utara Bagaimana dengan itu? Kata pangeran Foke dengan wajah bangga Lupakan saja, kalian harus menyimpannya Aku tidak punya cukup uang untuk menikmatinya Kata Linlong acuh tak acuh Kamu mendekati kematian Mendengar perkataan Linlong Ketiga iblis itu berteriak serempak Pada saat ini, seluruh lingkaran sihir Rise mulai bergetar Inilah alasan mengapa inti lingkaran sihir Rise Dua kelompok api spiritual Diambil oleh Linlong Setelah beberapa saat, seluruh lingkaran sihir Rise mulai runtuh Ketika semua energinya hilang Cahaya menyala beberapa kali Dan Linlong menemukan dirinya kembali di gunung bersalju Namun, itu bukan di pintu masuk ke dunia rahasia Dan ketiga iblis itu tidak ada Ini tentu saja karena mereka diteleportasi secara acak Setelah lingkaran sihir Rise runtuh Linlong tidak segera meninggalkan negeri ekstrim utara Sebaliknya, dia menemukan gua yang relatif aman di gunung bersalju Dan membuat lingkaran sihir Rise ilusi di luar Setelah itu, dia terus menyempurnakan dan mengkonsolidasikan api emas di tubuhnya Karena kurangnya waktu di dunia rahasia Dia hanya dapat memperbaikinya secara kasar Dan tidak sepenuhnya mengintegrasikannya dengan tubuhnya Setelah menghabiskan banyak waktu Linlong akhirnya menyempurnakan api emas sepenuhnya Pada saat yang sama, setelah menyerap energi api emas Kekuatannya menembus ke puncak alam Marsial Overlord Yang membuat Linlong bahagia adalah energi api emas tidak lemah Dia tidak hanya menerobos ke puncak alam Marsial Overlord Tetapi dia juga maju ke puncak alam Raja Bela diri LF1 Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati Linlong memahami alasannya Itu bukan karena api emas sangat kuat Tetapi karena pemilik alam rahasia telah mengintegrasikan Sebagian energinya ke dalam api emas Karena itulah Linlong bisa membuat terobosan seperti itu Kalau tidak, mustahil mencapai ini hanya dengan api emas Setelah sepenuhnya menyempurnakan api emas Linlong mulai menggunakan buah teratai surga Untuk mengintegrasikan keterampilan rahasia Kedalam tinju emas berkilauan Kali ini, Linlong juga membutuhkan banyak waktu Untuk sepenuhnya mengintegrasikan keterampilan rahasia Kedalam tinju emas berkilauan Hai! Dengan teriakan lembut, Linlong meninju Saat dia meninju, tinju emas berkilauannya Menjadi beberapa kali lebih besar dari tinju Mingjin Linlong secara alami puas dengan ini Karena ini menunjukkan bahwa tinju emas berkilauannya Jauh lebih kuat daripada milik Mingjin Alasan mengapa ia lebih kuat dari Mingjin adalah karena Pengetahuan dan kemampuan pemahaman Linlong tidak sebanding dengan Mingjin Terlebih lagi, kekuatannya saat ini telah melampaui kekuatan Mingjin Sekali lagi, diami api emas di tubuhnya Api emas, yang benar-benar berbeda dari api spiritual emas Langsung menyala di tinjunya Nyala api terlihat sangat kabur Tapi sepertinya tidak ada habisnya Persis seperti apa api emas saat terbakar Linlong hanya menggunakan api emas untuk sementara Karena terlalu berbeda dengan api spiritual lain di tubuhnya 772 Ketika dia tiba di hutan di perbatasan ekstrim North Beberapa setan tiba-tiba melompat keluar dan menghalangi jalan Linlong Nak, tidak peduli siapa kamu Tolong segera lepaskan topengmu Setelah kamu melepas topengmu Kamu harus mengikuti kami kembali ke Cloud City Penguasa ekstrim North, Yun Lang Telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang meninggalkan ekstrim North harus melapor Mereka yang mencurigakan akan digeledah Terutama yang memakai masker Dan akan dibawa ke Cloud City untuk diselidiki Belakangan ini, berita tentang seseorang yang merebut api spiritual dari kedua putra Yun Lang telah menyebar ke seluruh wilayah ekstrim North Oleh karena itu, meskipun Yun Lang tidak mengatakan alasannya, mereka sudah mengetahuinya Karena itulah mereka berdiri di depan Linlong Bagaimana kalau aku bilang tidak? Linlong berkata sambil tersenyum tipis Kamu bilang tidak? Kalau begitu aku minta maaf, tapi kamu harus menghadapi kemarahan kami Setan berkata dengan dingin Kenapa kamu masih berbicara omong kosong dengannya? Bunuh dia Setan lain langsung berteriak Begitu dia selesai berbicara, iblis itu langsung menyerang Linlong Kekuatan iblis ini berada di alam Raja Beladiri tingkat kedua Dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Linlong Jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Linlong Tiga iblis lainnya juga merasa bahwa rekannya dapat dengan mudah menjatuhkan Linlong Sehingga mereka tidak bergerak dan malah menonton dari samping dengan tangan bersilang Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah Dengan satu pukulan dari Linlong, iblis yang awalnya sombong itu dihancurkan sampai mati di tempat Kekuatan anak ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa membunuh Luoso dengan satu pukulan Setelah tertegun sejenak, mereka secara alami sadar Itu hanya karena kekuatan Luoso jauh lebih rendah daripada lawannya Semuanya, ayo serang bersama Dengan raungan marah, tiga setan yang tersisa segera menyerang Linlong Di saat yang sama, mereka semua menggunakan kekuatan terkuat mereka Kekuatan Linlong yang tak terduga membuat mereka tidak berani gegabuh sama sekali Beberapa semburan energi melesat ke arah Linlong dari berbagai arah Linlong tersenyum tipis dan melancarkan tiga pukulan berturut-turut Ada tiga jenis api berbeda yang membakar energi dari tiga pukulan tersebut Ya Tuhan, api spiritual macam apa ini? Saat ketiga iblis itu berteriak kaget, kekuatan kuat Linlong langsung membunuh mereka Begitu ketiga iblis itu mati, sebuah rune segera keluar dari tubuh iblis yang paling kuat Ini adalah tanda penelusuran rahasia Linlong tidak menghancurkan rune kteracing mark Sebaliknya, dia membiarkannya menghilang di hadapannya Pada saat yang sama, di suatu tempat di perbatasan ekstrim nord, 7 hingga 800 km jauhnya dari Linlong Dua setan muda segera melompat ketika mereka melihat gambar yang ditampilkan oleh tanda penelusuran rune Ah ya, itu orangnya Mereka menunjuk Linlong di layar dan meneriaki seorang pria parubaya berjanggut yang tampak sangat bermartabat Setelah tidak melihat Linlong selama dua hari, mereka mengira Linlong telah meninggalkan wilayah paling utara Siapa sangka Linlong sebenarnya masih berada di perbatasan ujung utara? Cek cek, kamu benar-benar berani berperilaku kejam di tanah utaraku Lalu aku akan memberitahumu kehebatan aku, Yunlang Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram Dia adalah Raja Ujung Utara, Yunlang Dengan itu, dia segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan mengejar Linlong Tuan Mudabur dan saudara laki-lakinya secara alami mengikuti di belakang ayah mereka Mereka tidak sabar menunggu Linlong mati di depan mereka, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat di mana bawahannya meninggal Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi jelek Bahkan dengan tanda penelusuran rune, pihak lain tidak meninggalkan petunjuk apapun Terbukti, pihak lain telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk sepenuhnya mengisolasi tanda penelusuran rune Setelah pencarian sia-sia, Yunlang hanya bisa pergi dengan ekspresi jelek Bur dan saudara laki-lakinya yang mengikuti di belakang ayah mereka sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar Mereka tidak mengira Linlong begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengisolasi tanda penelusuran rune Ketika mereka memikirkan berbagai metode yang digunakan Linlong di dunia rahasia, mereka merasa sedikit tidak nyaman Tentu saja keinginan untuk membunuh Linlong di dalam hati mereka tidak berkurang Di suatu tempat di hutan, Linlong berjalan santai ke depan Saat ini, dia telah meninggalkan ekstrim nord Karena dia tahu bahwa Yunlang kemungkinan besar akan mengejarnya, Linlong tidak tinggal diam di tempatnya Untuk saat ini, yang terbaik adalah dia tidak berhadapan langsung dengan ahli seperti Yunlang Setelah berjalan beberapa saat, Linlong tiba-tiba berhenti, berbalik dan dengan acuh tak acuh berkata Pangeran Foke, karena kamu sudah mengikutiku begitu lama, kenapa kamu tidak keluar untuk mengobrol? Saat suaranya memudar, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dekatnya Itu adalah Pangeran Foke Wajah Pangeran Foke dipenuhi keheranan Dia tidak dapat memahami bagaimana dia ditemukan oleh pihak lain Bersama Pangeran Foke ada seekor anjing yang tampak sangat ganas Anjing ini adalah binatang buas dengan kemampuan pelacakan yang luar biasa Di dunia ini, binatang buas seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan Dan dapat dikatakan sangat berharga Karena anjing inilah Pangeran Foke dapat mengikuti jejak Linlong dengan mengikuti sedikit aroma yang ditinggalkan Linlong Secara alami, dia tidak akan bergerak di ekstrim nord, karena ada kemungkinan 80 hingga 90 persen dia akan ditemukan oleh Dimen Rache di ekstrim nord dan menarik perhatian Yunlang Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pindah setelah meninggalkan ekstrim nord Siapa sangka keberadaannya sudah diketahui oleh Linlong Bagaimana kamu mengetahui kehadiranku? Pangeran Foke bertanya dengan heran Yah, kamu tidak akan percaya padaku jika aku memberitahumu Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum Beritahu aku tentang itu Pangeran Foke mengerutkan kening Saya sebenarnya memiliki kesadaran ilahi setingkat Kaisar Wu Linlong berkata dengan tenang Tingkat Kaisar Wu, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang martial saint? Wajah Pangeran Foke langsung menjadi gelap Dia merasa Linlong hanya mempermainkannya Saya tahu Pangeran Foke tidak akan mempercayai saya Linlong tidak bisa menahan senyum Nak, hentikan omong kosongmu Cepat serahkan api spiritual itu Pangeran Foke berteriak Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong Linlong Api emas ada bersamaku Pangeran Foke, jika kamu menginginkannya Datang dan ambillah Saat dia berbicara, Linlong mengangkat tangannya Dan nyala api segera menyala di tangannya Itu adalah penampakan api emas saat terbakar Kamu, melihat api emas di tangan Linlong Wajah Pangeran Foke langsung berubah menjadi hitam seperti tinta Ini karena Linlong telah menyempurnakan api emas Bagaimana dia akan memberikan api emas kepada adiknya Dengan kata lain, rencana yang mereka rencanakan Di lembah senja telah digagalkan oleh Linlong 773 Meskipun Pangeran Foke tahu bahwa Linlong jauh lebih lemah darinya Dia tidak berani meremehkannya Bagaimanapun, serangan gabungan ketiganya gagal membunuh Linlong Tentu saja Pangeran Foke tidak menyangka kalau Linlong sekuat itu Menurutnya, Linlong pasti memiliki semacam harta karun yang bisa menetralisir serangan mereka bertiga Kalau tidak, mustahil baginya untuk tetap tidak terluka Terlebih lagi, harta karun seperti itu tidak dapat digunakan berkali-kali Oleh karena itu, dia merasa tidak peduli seberapa keras Linlong berjuang Dia pada akhirnya akan dikalahkan olehnya Pada saat ini, dia tidak berencana untuk membunuh Linlong sekaligus Tetapi perlahan-lahan menghabiskan Linlong Hanya ketika harta di tubuh Linlong habis barulah dia membunuhnya Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan api 10 ribu pedang Ketika dia melihat serangan Pangeran Foke yang datang, Linlong dengan santai membalas dengan pukulannya sendiri Kali ini, dia langsung menggunakan api emas Bang! Usai penyerangan, Pangeran Foke terpaksa mundur 7 hingga 8 langkah Ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya Yang mengejutkannya adalah kekuatan yang ditunjukkan Linlong Itu adalah kekuatan seorang Raja Beladiri Nak, bukankah kamu hanya berada di puncak tahap Marsial Overlord sebelumnya? Mengapa kamu sekarang berada di tahap Marsial King? Mungkinkah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Pangeran Foke mau tidak mau bertanya Pangeran Foke merasa mustahil bagi Linlong untuk menyembunyikan kekuatannya Menyembunyikan kekuatannya saat dikelilingi oleh musuh yang kuat hanyalah tindakan bodoh Karena dia tidak menyembunyikan kekuatannya Tidak ada alasan lain selain Linlong yang langsung menerobos ke tahap Raja Beladiri dalam 2 hari terakhir Namun, menyerap energi api spiritual secara langsung meningkatkan kekuatannya ke tahap Marsial King Pangeran Foke merasa hal itu tidak mungkin karena energi api spiritual tidak mudah diserap Ambil api 10 ribu pedangnya sebagai contoh Pada saat itu, setidaknya setengah dari energinya dikonsumsi sebelum dia dapat sepenuhnya menyempurnakan api 10 ribu pedang Tentu saja, ini bukan karena dia tidak berbakat Sebaliknya, dia sangat berbakat Dalam keadaan seperti itu, kehilangan lebih dari separuh energinya sudah cukup untuk membuktikan betapa sulitnya menyerap energi api spiritual Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong adalah orang aneh yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat? Kekuatanku hanya meningkat dalam 2 hari terakhir Linlong berkata dengan tenang Apakah begitu? Pangeran Foke mengerutkan kening Meskipun dia tidak mempercayai kata-kata Linlong, tidak ada alasan lain Jadi bagaimana jika kamu bisa maju ke alam Raja Beladiri? Kamu masih akan mati di tanganku Pangeran Foke berkata dengan dingin Segera, dia menyerang Linlong lagi Namun, kali ini, dia menggunakan api rohaninya, api 10 ribu pedang Saat api 10 ribu pedang muncul, energi yang menyerang Linlong segera terasa seperti 10 ribu pedang tajam menebas ke arah Linlong pada saat yang bersamaan Energi dan momentum yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebelumnya Linlong tentu saja tidak berani meremehkan api 10 ribu pedang Dia segera mengangkat tangannya dan meninju Kali ini, pukulannya tidak hanya berisi satu jenis api, melainkan dua jenis api Salah satunya adalah api emas, dan yang lainnya adalah api roh emas Meskipun kedua jenis api tersebut memiliki warna yang mirip Namun energi kuat yang terkandung dalam, api spiritual logam Membuat Pangeran Foke merasakan bahwa Linlong menggunakan dua jenis api yang berbeda Bagaimana anak nakal ini bisa menggunakan dua jenis api roh yang berbeda secara bersamaan Saat Pangeran Foke masih sok, kedua energi itu saling bertabrakan Dengan ledakan keras, Pangeran Foke terpaksa mundur 7 hingga 8 langkah Di sisi lain, Linlong tidak bergerak sedikitpun dari posisi semula Energi yang dilepaskan oleh kedua jenis api roh itu sebenarnya sangat menakutkan Pangeran Foke berpikir dengan kaget Bagaimana kamu bisa menggunakan dua jenis api roh secara bersamaan? Pangeran Foke mau tidak mau bertanya Karena aku bisa menggunakannya Jawab Linlong Jawaban ini membuat Pangeran Foke sangat tertekan Jadi bagaimana jika kamu memiliki dua jenis api roh Bagaimana kamu bisa menandingi api 10 ribu pedang milikku? Wajah Pangeran Foke menjadi gelap Meskipun sepertinya api 10 ribu pedangnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang Karena itu, dia tetap percaya diri Pangeran Foke sekali lagi mulai bergerak Kali ini, dia langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya Pada saat ini, api 10 ribu pedang mencapai puncaknya Saat telapak tangan Pangeran Foke muncul Kekosongan di sekitarnya dipenuhi bayangan pedang tajam Niat pedang yang luar biasa memenuhi setiap sudut kekosongan Mati Dengan raungan marah Pangeran Foke 10 ribu pedang menebas ke arah Linlong Linlong sekali lagi meninju Kali ini, Pangeran Foke kembali tercengang Ini karena energi tinju Linlong mengandung api jenis lain Itu adalah nyala api putih pucat dan sangat dingin Anak ini sebenarnya punya api jenis ketiga Wajah Pangeran Foke berkedut Pada saat ini, energi tinju dan energi pedang bertabrakan Boom! Dengan ledakan keras, Pangeran Foke sekali lagi terlempar Kali ini, dia memuntahkan seteguk darah di udara Serangan gabungan dari tiga jenis spirit fire sebenarnya sangat kuat Pangeran Foke tercengang Meskipun dia heran, dia tidak berpikir bahwa Linlong lebih baik Lagipula, bagaimana api 10 ribu pedangnya bisa dibandingkan dengan api roh biasa Namun, ketika dia merangkak dari tanah Dia sangat terkejut hingga rahangnya terjatuh Ini karena Linlong sama sekali tidak terluka Dan masih berdiri di sana tanpa cedera Pangeran Foke tidak mengira Linlong telah mengaktifkan harta apapun Karena dia tidak dapat merasakan gelombang energi lain dari tubuh Linlong Dengan kata lain, Linlong mengandalkan tiga jenis api roh untuk melukainya secara langsung Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api roh yang kuat Dan bagaimana kamu bisa mengaktifkannya pada saat yang bersamaan Pangeran Foke mau tidak mau bertanya setelah dia merangkak Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan api roh Bahkan dia telah menghabiskan tenaga dan kekayaan dalam jumlah yang tidak diketahui Di lembah senja untuk mendapatkan api 10 ribu pedang Namun, Linlong mampu memperoleh begitu banyak api roh dengan kekuatan biasa Bagaimana mungkin dia tidak heran Bagaimana jika ku bilang aku berasal dari daerah terlarang Linlong tiba-tiba berkata setelah memikirkan sesuatu Kamu datang dari daerah terlarang Mustahil Pangeran Foke berteriak Oh mengapa, Linlong mau tidak mau bertanya Karena bahkan para ahli di area terlarang pun tidak akan memiliki api roh sebanyak itu Pangeran Foke berkata dengan ekspresi penuh tekat Apakah begitu, Linlong agak terdiam Serangan si multan dari ketiga jenis api roh ini sangat unik dan kuat Tapi aku masih punya kesempatan untuk membunuhmu Pangeran Foke berkata dengan ekspresi serius Oh, kamu masih punya kartu truf Linlong tidak bisa menahan tawa 774 Setelah itu, Pangeran Foke mengeluarkan pedang rune dari tubuhnya Pedang rune diukir dengan tanda aneh Namun, Linlong tahu bahwa pedang rune itu tidak terlalu kuat Dan mungkin bukan kartu truf Pangeran Foke Selanjutnya, Pangeran Foke sekali lagi mengaktifkan energi di dalam tubuhnya dan api 10.000 pedang Setelah beberapa saat, dia langsung menebas Linlong Kali ini, terjadi perubahan pada pedang ki yang dia keluarkan Apinya tidak lagi berbentuk 10.000 pedang tajam Melainkan membentuk pedang panjang yang sangat besar Ketika pedang panjang ini muncul, seluruh ruang hampa tampak menjadi sangat berat Seolah-olah ditekan oleh pedang panjang yang besar ini Bocah, besiaplah untuk mati Saat Pangeran Foke berteriak, energi pedang menyerang Linlong dengan beban gunung tai Itu memang kartu truf Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa membalas Sayangnya, lawanmu adalah aku Dengan pemikiran ini, Linlong langsung meninju lagi Kali ini, api yang dia keluarkan bukan lagi api emas Melainkan api emas, api es, dan hati teratai ungu Alasannya adalah karena api emas terlalu berbeda dari tiga api lainnya Jika digabungkan dengan dua dari tiga api lainnya, itu bahkan akan menyeret dua api lainnya ke bawah Oleh karena itu, Linlong menyerah begitu saja Tentu saja, akan lebih baik untuk mengaktifkan keempat api secara bersamaan Tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak ki, jadi itu tidak perlu Dalam sekejap, gelombang energi yang mengandung tiga api berbeda bertabrakan dengan pedang ki Yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya Gemuruh Saat energinya menyerang, sesosok tubuh terlempar seperti layang-layang yang talinya putus Sedangkan sosok lainnya hanya terdorong mundur tujuh atau delapan langkah Orang yang dikirim terbang adalah Pangeran Foke Setelah dilukai oleh Linlong dua kali, tubuhnya telah mengalami beberapa luka Saat dia berjuang untuk bangun, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek Ini karena dia menyadari bahwa Linlong masih tidak terluka sama sekali Apakah kamu baru saja menggunakan tiga api lainnya? Pangeran Foke mau tidak mau bertanya Momen itu terlalu singkat dan dia tidak bisa merasakannya dengan jelas Tapi dia samar-samar merasa bahwa itu mungkin Itu benar Untuk membuat pihak lain menyerah, Linlong menggerakkan tangannya Dan tiga jenis api segera menyala di tangannya Wajah Pangeran Foke berkedut saat dia menatap ketiga jenis api berbeda Yang masing-masing sangat kuat Selain itu, tidak ada api emas di antara mereka Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang aneh yang menentang surga Seperti Linlong bisa ada di dunia ini Siapa kamu sebenarnya? Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mempercayaiku Oleh karena itu, aku tidak akan menyianyiakan nafasku Dengan itu, Linlong melompat dan menyerang Pangeran Foke dengan telapak tangannya Pangeran Foke telah menghabiskan hampir seluruh energinya dalam serangan itu Bagaimana mungkin dia memiliki energi untuk menghadapi Linlong? Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap tidak bergerak dan membiarkan Linlong menyerangnya Linlong tidak membunuhnya secara langsung Sebaliknya, dia hanya menjatuhkannya Alasan mengapa Linlong melakukan ini adalah karena dia ingin bermain dengan api 10 ribu pedang Meskipun api 10 ribu pedang lebih lemah daripada api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati teratai ungu Itu masih merupakan api spiritual yang layak Itu sedikit lebih kuat dari api emas Setelah berusaha keras, Linlong menggunakan teknik penjarahan tanpa akhir untuk menjara api 10 ribu pedang untuk digunakan sendiri Setelah itu, sekumpulan api segera muncul di dantiannya Itu adalah api 10 ribu pedang Dengan kata lain, dia sudah memiliki enam jenis api spiritual Semakin banyak api spiritual yang dimilikinya, semakin berat beban yang ditanggung tubuhnya Untungnya, kekuatannya telah mencapai realm martial king Dan dia bisa menangani enam jenis api spiritual pada saat yang bersamaan Jika tidak, Linlong secara alami tidak akan menjarah dan memurnikan api 10 ribu pedang Setelah menjarah api 10 ribu pedang, Linlong segera membunuh Pangeran Fokeh Setelah membunuhnya, tanda penelusuran rune di tubuh Pangeran Fokeh segera meledak Linlong tidak membiarkannya pergi, tapi langsung menghancurkannya Saat ini, dia tidak berniat memprovokasi kaisar iblis lembah senja Setelah membunuh Pangeran Fokeh, anjing jahat itu segera ingin melarikan diri Tetapi Linlong tidak memberikannya kesempatan Dengan melompat, dia langsung menjatuhkannya ke tanah Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena kemampuan pelacakannya Linlong, yang memiliki roh monyet dan binatang api mengamuk, tentu saja tidak membutuhkan anjing jahat ini Alasan mengapa dia menyimpannya adalah untuk memberikannya kepada Putri Lansi Anjing jahat ini tidak pergi dalam waktu lama, dan baru pergi setelah membunuh Pangeran Fokeh Tentu saja, ia telah ditundukkan oleh Pangeran Fokeh Secara umum, anjing jahat jenis ini sangat sulit dijinakkan Namun, Linlong tidak khawatir, karena dia memiliki seni menjinakkan binatang Dalam waktu singkat, anjing jahat ini langsung tunduk padanya, benar-benar melupakan Pangeran Fokeh Setelah itu, Linlong meninggalkan tempat itu Dan menemukan tempat untuk mengkonsolidasikan api 10 ribu pedang yang baru saja dia serap dan sempurnakan Setelah benar-benar menyempurnakan api 10 ribu pedang, dia berangkat lagi Ia tidak langsung menuju cekungan walan, melainkan berbelok ke kota pantai selatan Alasannya adalah untuk melihat apakah si Tufeng sudah pulih Lagi pula, karena dia pergi ke ujung utara, dia tidak melihat si Tufeng selama beberapa hari Sehari kemudian, Linlong tiba di dekat gua tempat si Tufeng awalnya ditempatkan di kota pantai selatan Saat dia mendekati gua, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Karena ada suara perkelahian datang dari arah itu Situasi ini tentu saja membuat Linlong khawatir Karena jika si Tufeng terbangun dan berkonflik dengan ras iblis yang lewat, itu akan merepotkan Bagaimanapun juga, kekuatan si Tufeng sangat lemah di dunia ini Jika dia bertemu dengan seorang pejuang yang kuat, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan dikalahkan dan dipermalukan Linlong, yang sangat khawatir, segera terbang ke arah itu dengan sekuat tenaga Dari jauh, dia bisa melihat dua seniman bela diri bertarung Tetapi yang membuatnya lega, salah satu dari dua seniman bela diri itu bukanlah si Tufeng Meski lega, Linlong tidak berani bersantai sepenuhnya, karena kedua prajurit itu berada di luar gua Kedua prajurit ini berasal dari ras iblis, dan kekuatan mereka tidak lemah Keduanya berada di alam Raja Bela Diri L.F. V Selain kedua prajurit ini, tidak ada ras iblis lainnya Segera, Linlong datang ke sisi dua di Menrace Melihat orang lain muncul begitu saja, kedua ras iblis itu segera berhenti dan menatap Linlong dengan hati-hati Kemudian, yang mengejutkan Linlong, kedua ras iblis, yang awalnya bertarung sampai mati Tidak mengucapkan sepatah kata pun dan malah bergabung untuk menyerangnya Pada saat itu, dua aliran energi langsung menyerang Linlong Linlong dengan santai membalas dengan pukulan, dan energi yang mengenai Linlong langsung melayang mundur selusin langkah Wajah kedua ras iblis menunjukkan ekspresi terkejut, mereka tidak menyangka Linlong mampu menahannya Pada saat itu, kedua ras iblis tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus bergabung untuk menyerang Linlong 775 Linlong mengerutkan kening ketika dia melihat dua kekuatan yang masuk Dia segera melayangkan pukulan ke orang di sebelah kiri Apakah anak ini sedang mencari kematian? Melihat metode serangan Linlong, kedua iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Karena dengan cara ini, bahkan jika Linlong dapat memblokir serangan salah satu iblis, dia pasti akan terkena serangan iblis lainnya Ketika itu terjadi, bagaimana mungkin Linlong bisa melarikan diri? Meskipun mereka terkejut, kedua iblis itu secara alami menerima hadiah sebesar itu Jika Linlong berbalik dan melarikan diri, mereka pasti harus meluangkan waktu untuk menjatuhkannya Namun, mereka tidak perlu membuang waktu atau tenaga sama sekali Namun, keheranan segera muncul di wajah mereka Ini karena sebenarnya ada tiga api berbeda yang menyala pada force ki yang dilepaskan Linlong Setelah guncangan awal, iblis di sebelah kiri langsung merasa ngeri karena dia menyadari bahwa serangan lawannya sangat kuat Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir sama sekali Boom! Dengan ledakan keras, iblis di sebelah kiri terlempar Dari kelihatannya, dia pastinya lebih mati daripada mati Melihat ini, jantung iblis di sebelah kanan berdebar kencang Jika dia berada di posisi iblis di sebelah kiri, dia juga tidak akan mampu memblokir serangan lawannya Bagaimana anak ini bisa memiliki api spiritual yang begitu kuat pada saat yang bersamaan? Terlebih lagi, dia bahkan bisa mengaktifkannya secara bersamaan Setan itu secara alami berseru di dalam hatinya Namun, dia menghela nafas lega karena meskipun serangan lawannya kuat Namun tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya Ini karena kekuatan yang dia keluarkan pasti mampu merenggut nyawa lawannya Hampir di saat yang sama, kekuatan iblis juga menyerang tubuh Linlong Bang! Dengan bunyi gedebuk, Linlong dikirim terbang Pada saat yang sama, iblis itu mengikuti Linlong dari dekat seperti bayangan Kemudian, dia melepaskan serangan telapak tangan lainnya di udara Serangan kuat Linlong membuatnya takut Oleh karena itu, dia tidak bisa memberi Linlong kesempatan untuk membalas Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah Linlong Yang jelas-jelas terkena serangan telapak tangannya Tiba-tiba bergerak ke samping di udara dan menghindari serangan telapak tangannya yang kedua Kemudian, dia mendarat dengan kokoh di tanah Sepertinya dia tidak terluka sama sekali Kenapa kamu baik-baik saja? Setan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Serangan telapak tangannya ini cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri dari alam yang sama dengannya Siapa sangka pihak lain tidak akan terluka sama sekali? Linlong tidak mau membuang-buang napas padanya Dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi Namun, kali ini dia tidak membunuh lawannya Sebaliknya, dia melukainya dan menjatuhkannya ke tanah Alasannya adalah karena dia ingin tahu bagaimana mereka berdua datang ke sini Dan bagaimana mereka berubah dari pertarungan hidup dan mati menjadi serangan bersama terhadapnya Tentu saja, yang paling membuatnya lega adalah tidak ada kelainan di gua tempat Dia meletakkan susunan rahasia ilusi Yang berarti si Tu Feng baik-baik saja Setelah memberi batasan pada tubuh pihak lain Pihak lain menceritakan semuanya secara detail Ternyata kedua iblis ini bekerja sama untuk memburu direbis di dataran Nanga Kemudian, di bagian paling barat kota Nanga Plains Mereka menemukan tim kuat dari kota Nanga Plains Pemimpin tim ini ternyata adalah dua pangeran dari kota dataran Nanga Secara logika, kedua iblis itu seharusnya mengambil jalan memutar ketika mereka melihat tim yang begitu kuat Namun, mereka memilih mencari kekayaan di tengah bahaya dan mengikuti di belakang pihak lain Karena begitu banyak orang muncul di sini, kemungkinan besar mereka menemukan sesuatu di sini Setelah mengikuti mereka, mereka menemukan bahwa pihak lain sebenarnya telah menemukan reruntuhan Dan bahkan ada dunia rahasia di reruntuhan ini Apalagi informasi yang terungkap membuat darah mereka mendidih Karena sepertinya ada api spiritual spasial di alam rahasia ini Di dunia ini, api spiritual sudah langka, apalagi api spiritual spasial Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengikuti tim ini ke dunia rahasia Dan melihat apakah mereka dapat memancing di perairan yang bermasalah Namun, sebelum mereka memasuki dunia rahasia Mereka mengetahui bahwa tim lain telah tiba Tim ini bukan dari kota Dataran Nanga, tapi dari kekuatan lain di dunia ini Hutan Bayangan Gelap Tim ini juga sangat kuat, dan sebenarnya dipimpin oleh seorang pangeran dari Hutan Bayangan Gelap Kemudian, terjadi kecelakaan Tim dari Hutan Bayangan Gelap menemukan mereka Dan setelah itu, tim dari kota Dataran Nanga juga menemukan mereka Yang paling menyedihkan adalah kedua tim ini justru menyerang mereka di waktu yang bersamaan Dalam keputus asaan, mereka hanya bisa melarikan diri sementara dari tempat itu Karena itu, mereka melewatkan kesempatan untuk memasuki dunia rahasia Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi ke reruntuhan setelah kedua kelompok orang itu memasuki dunia rahasia Mereka beruntung dan benar-benar menemukan dua barang bagus di reruntuhan Salah satunya adalah teknik seni bela diri, dan yang lainnya adalah pedang rune Namun, ketika mereka membagi item, mereka mengalami konflik, dan pada akhirnya, mereka bahkan bertarung dari reruntuhan sampai ke sini Setelah memahami situasinya, Linlong mau tidak mau bertanya Teknik seni bela diri dan pedang rune macam apa yang kamu perjuangkan Iblis itu segera mengeluarkan pedang rune dari tubuhnya, lalu mengeluarkan teknik bela diri dari temannya Setelah melihatnya, Linlong melemparkan kedua benda itu ke samping Wajah iblis itu tidak bisa menahan kedutan ketika dia melihat bahwa Linlong sama sekali tidak peduli dengan kedua item ini Mereka berdua telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk dua item ini, tapi Linlong bahkan tidak ingin melihatnya lagi Reruntuhan dan alam rahasia macam apa itu? Linlong bertanya Dibandingkan dengan dua benda ini, reruntuhan itu jelas lebih menarik baginya Kelihatannya cukup misterius Jika bukan karena tim dari kota Dataran Nanga, kami tidak akan menemukan tempat itu sama sekali Ada pun alam rahasia, bahkan lebih misterius lagi Seorang master rune dari tim kota Dataran Nanga menggunakan semua kahliannya untuk menemukan alam rahasia Alam rahasia dibuka pada hari kedua setelah mereka menemukannya Caranya sama dengan kebanyakan alam rahasia Ada banyak lingkaran cahaya, menurutku ada 16 lingkaran cahaya Jumlah orang dari kedua tim tidak melebihi nomor ini, jadi mereka mengusir kita terlebih dahulu sebelum memasuki dunia rahasia Kata anggota Demon Rache Setelah mendengar kata-kata iblis itu, mata Linlong tidak bisa menahan untuk tidak berbinar Karena metode membuka alam rahasia terlalu mirip dengan alam rahasia di ekstrim nord yang baru saja dia kunjungi Mungkinkah itu adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh salah satu ahli dari Pulau Yangning? Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong Seolah merasakan ketertarikan Linlong pada alam rahasia, iblis itu berkata lagi Tuanku, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi sekarang Pintu masuk ke alam rahasia telah ditutup Ketika dibuka lagi, benda-benda di dalamnya sudah ada Direnggut oleh mereka Linlong tersenyum acuh tak acuh, tapi tidak mengatakan apapun Setelah memastikan bahwa iblis itu tidak memiliki sesuatu yang berharga pada dirinya Dia membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan 776 Setelah memasuki gua, Linlong menemukan bahwa semuanya sama persis seperti saat dia pergi Tidak ada perubahan sama sekali, dan boneka rune juga berdiri di samping Ini juga berarti tidak terjadi apa-apa di sini selama jangka waktu ini Tatapannya beralih ke situ Feng, dan hati Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak Karena mata situ Feng berkedip jelas beberapa kali Feng R., Linlong mau tidak mau berjalan mendekat dan berseru dengan suara rendah Yang membuat Linlong sangat gembira adalah pada saat itulah si Tu Feng membuka matanya Ini berarti si Tu Feng sudah bangun dan pulih Saat Linlong berjongkok di samping si Tu Feng, si Tu Feng juga melihatnya Suamiku, kamu, aku masih hidup, si Tu Feng jelas tercengang, dan setelah sekian lama dia mengucapkan kalimat seperti itu Ya, Linlong mengangguk Saat dia mengucapkan dua kata ini, matanya menjadi sedikit lembab Setelah sekian lama, dia akhirnya menunggu momen ini Itu sungguh tidak mudah Di mana kita, apakah kita masih berada di segudang alam? Si Tu Feng duduk dan bertanya Kita tidak lagi berada di segudang alam, tapi kau dan aku masih hidup Kata Linlong Setelah mengatur pikirannya, si Tu Feng mengingat sepenuhnya apa yang terjadi sebelum dia terluka parah Mengingat hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Linlong dengan erat Dan berkata dengan suara terisak Suamiku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi Setelah itu, mendengarkan cerita si Tu Feng tentang apa yang terjadi di segudang alam Linlong sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada saat itu Pada saat itu, kekuatan monster itu membuat si Tu Feng tidak dapat melihat harapan untuk bertahan hidup Tetapi dia secara tidak sengaja menemukan satu hal Dan itu adalah ketika dia menyalakan api roh atribut spasial miliknya di celah spasial Itu sebenarnya dapat menghasilkan banyak energi Energi Karena itu masalahnya, sebaiknya aku menghancurkan sumber api rohku sendiri di celah spasial Jika aku bisa melukai monster ini dengan parah Aku bisa membantu suamiku Jika aku tidak bisa mati, biarlah Pada saat itu, si Tu Feng menghancurkan sendiri sumber api roh di tubuhnya Setelah itu, dia hanya ingat bahwa dia membuat lubang besar di celah spasial Dan kemudian dia tidak mengingat apapun lagi Menurutnya, setelah melakukan penghancuran diri, dia juga akan mati Siapa sangka dia sebenarnya masih hidup sekarang? Mendengar kata-kata si Tu Feng, Linlong mengerti Pada saat itu, setelah celah spasial di miriat domain diledakkan Si Tu Feng seharusnya langsung terbang keluar, dan kemudian diselamatkan oleh penguasa pulau-pulau Yangning, Pan Qi Adapun mengapa si Tu Feng mampu menciptakan ledakan sebesar itu, itu wajar karena tubuh roh spasial yin miliknya yang unik Fisik spasial khusus ini menyebabkan banyak retakan spasial di miriat domain menghasilkan ledakan seperti itu dan langsung meledakkan lubang besar Alasan mengapa si Tu Feng tidak mati juga karena kekuatan tubuh roh luar angkasa yin ini Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati Suamiku, kenapa aku masih hidup? Si Tu Feng mau tidak mau bertanya Itu karena tubuh roh yin spasialmu, Linlong segera memberitahunya tentang fisik khusus si Tu Feng dan memberinya penjelasan rincin Tubuh roh luar angkasa yin Si Tu Feng tercengang, dia tidak menyangka dia akan memiliki fisik seperti itu Setelah itu, Linlong menceritakan kepada si Tu Feng semua yang terjadi setelah itu Mendengar bahwa dia sudah lama tidak sadarkan diri dan mengalami begitu banyak bahaya, si Tu Feng tentu saja terkejut Setelah terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Linlong erat-erat dan bergumam Suamiku, terima kasih banyak Jika bukan karena kamu, Feng Er, aku tidak akan bisa berdiri di hadapanmu sekarang Setelah beberapa saat, si Tu Feng melepaskan Linlong dan bertanya Jadi, kita sekarang berada di dunia yang hanya dipisahkan dari Pulau Yang Ning oleh penghalang Ya, Linlong mengangguk Lalu bagaimana kita harus meninggalkan tempat ini? Si Tu Feng bertanya lagi Ini, aku masih belajar Kata Linlong Tunggu aku di sini untuk sementara waktu Aku akan pergi ke alam rahasia untuk melihat jenis api spiritual apa yang ada Kata Linlong Baiklah, suamiku, berhati-hatilah Si Tu Feng mengangguk Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membantu Linlong Jika dia pergi bersama Linlong Bukan saja dia tidak bisa membantu Dia bahkan mungkin mengalihkan perhatian Linlong Jadi dia secara alami mendengarkan Linlong Oke, aku pergi Setelah mengatakan itu, Linlong langsung meninggalkan tempat itu Dan terbang menuju reruntuhan tempat kedua iblis itu baru saja berasal Menurut waktu yang dikatakan kedua iblis itu Dia seharusnya masih memiliki kesempatan untuk merebut api spiritual di alam rahasia Jadi dia secara alami tidak akan menyerah Tentu saja, mungkin juga api spiritual telah diambil setelah dia pergi ke sana Tetapi bagaimana dia tahu jika dia tidak mencobanya Setelah terbang selama beberapa waktu, Linlong akhirnya sampai di alam rahasia Setelah berputar-putar di langit beberapa saat, dia langsung mendarat setelah memastikan lokasinya Ini seharusnya tempatnya Setelah mencari dengan cermat, Linlong berhenti di sudut reruntuhan Setelah menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk merasakan Dia benar-benar merasakan keberadaan runik magic array di sini Setelah menghabiskan lebih banyak waktu, dia sampai pada suatu kesimpulan Yaitu runik magic array di sini hampir tidak berbeda dengan runik magic array di ekstrim nord Saat ini, pintu masuk ke dunia rahasia sudah ditutup Tetapi itu tidak sulit bagi Linlong Pada saat itu, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk mengenai bagian tertentu Dari runik magic array di bawah, yang pasti akan menyebabkan keributan besar Namun, tempat ini sangat terpencil Dan Linlong tidak bertemu dengan setan atau bahkan binatang buas setelah terbang dalam waktu yang lama Oleh karena itu, dia tidak khawatir ada ahli yang mendengar keributan tersebut dan datang ke sini Tentu saja, meski ada, Linlong tidak terlalu peduli Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah memasuki dunia rahasia dan mendapatkan benda-benda di dalamnya Kemungkinan besar benda-benda ini ditinggalkan oleh para ahli di pulau Yangning Yang akan berguna untuk meninggalkan dunia ini, jadi dia tidak boleh melewatkannya Meskipun kata-kata yang ditinggalkan oleh tetua di alam rahasia ekstrim nord mengatakan bahwa Seseorang dapat meninggalkan dunia ini dengan runik magic array dan spatial spiritual fire Bahkan tetua tersebut belum mencobanya, jadi bagaimana Linlong bisa yakin bahwa itu akan berhasil Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mendapatkan barang-barang di dalamnya Setelah menghabiskan banyak waktu terus-menerus menyerang titik tertentu di runik magic array Pintu masuk ke dunia rahasia akhirnya terbuka kembali Begitu dia melihat sekilas retakan, Linlong segera bergegas masuk Dengan kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di aula besar Yang tidak berbeda dengan aula di alam rahasia ekstrim nord Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada lagi boneka rahasia yang berdiri Dan tanah dipenuhi sisa-sisa mereka Dinding di depannya telah ditembus, dan sebuah lubang besar telah dilubangi Terbukti, iblis yang baru saja masuk telah membunuh boneka rahasia ini Dan meninggalkan aula untuk memasuki alam rahasia tingkat berikutnya Alam rahasia tingkat berikutnya seharusnya adalah pulau kecil, bukan? Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong Namun, dia tidak langsung keluar Sebagai gantinya, dia pertama-tama mengumpulkan bahan-bahan untuk boneka rahasia di tanah Untuk melihat apakah dia bisa membuat lebih banyak boneka rahasia setelah meninggalkan tempat ini 777 Begitu dia keluar dari tembok, Linlong melihat pemandangan yang sama seperti sebelumnya Itu masih merupakan pulau kecil di depannya Jelas sekali, pemilik alam rahasia ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di pulau Yang Ning Sama seperti pemilik alam rahasia di ekstrim nord Kemudian, Linlong mendengar suara pertempuran datang dari tengah pulau Namun, suara perkelahian tiba-tiba berakhir Di tengah pulau, alasan kedua kelompok orang yang bertengkar itu berpisah adalah karena kalimat dari seorang pemuda berpakaian hitam Pangeran bulu gelap, apa yang terjadi? Di sisi lain, seorang pemuda kekar yang tampak seperti binatang buas bahkan dalam wujud manusia bertanya dengan dingin Karena ada satu orang lebih banyak daripada jumlah orang yang bisa memasuki alam rahasia tingkat bawah Kedua belah pihak harus bertarung sengit untuk melenyapkan satu orang Mereka telah bertarung sengit dalam waktu yang lama Dan sekarang semua orang terluka, termasuk ketiga pangeran yang memimpin mereka Namun, mereka tetap tidak bisa meninggalkan rekan satu timnya Sehingga mereka tidak secara khusus memilih dua orang untuk dilawan Aku menemukan aura berbeda memasuki pulau ini Seseorang pasti telah memasuki dunia rahasia dan datang ke pulau ini Kata pangeran bulu kegelapan Dia adalah pemuda berpakaian hitam Jika Linlong ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa pangeran bulu hitam adalah pangeran tertua kota pantai selatan Pangeran lain yang bersamanya adalah pangeran ketiga kota pantai selatan Namun, pangeran ketiga lebih lemah Jika bukan karena pangeran tertua, pangeran bulu hitam, dia pasti sudah dibunuh oleh pihak lain Itu tidak mungkin, kan? Bukankah dunia rahasia baru saja ditutup? Bagaimana seseorang bisa memasuki dunia rahasia? Segera setelah hal ini dikatakan, semua setan yang hadir di tempat kejadian bertanya Pangeran Jerry, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa ikut denganku untuk melihatnya Kata pangeran bulu kegelapan dengan dingin kepada pemuda yang sama ganasnya dengan binatang buas Baiklah, ayo pergi dan melihatnya Di antara para iblis, telekinesis ilahi pangeran bulu kegelapan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat Terlebih lagi, pangeran bulu kegelapan sepertinya tidak berbohong, jadi pangeran Jerry mempercayainya Pangeran Jerry adalah salah satu pangeran di hutan bayangan gelap Dan bawahannya berada dalam situasi seimbang dengan pihak lain Segera, kedua kelompok orang itu berjalan ke arah yang ditunjuk oleh pangeran bulu kegelapan Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa pangeran bulu hitam tidak berbohong kepada mereka Karena ada seseorang yang berdiri tidak jauh dari mereka Tentu saja, mereka dapat mengetahui dari aura pihak lain bahwa dia adalah iblis Ini tentu saja Linlong Siapa kamu? Bagaimana mungkin dia bisa masuk setelah alam mistik ditutup? Melihat memang ada anggota klan iblis seperti itu, semua anggota klan iblis ini berteriak kaget Kamu salah, sebenarnya aku sudah masuk sejak lama Hanya saja kamu tidak menyadarinya, kata Linlong sambil tersenyum tipis Kamu datang lama sekali, apakah menurutmu kita berumur tiga tahun? Jika kamu datang lebih awal, kehendak ilahi pangeran bulu hitam yang kuat pasti sudah lama mengetahui keberadaanmu Bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Benar, jika kamu masuk lebih awal, kamu akan dihancurkan menjadi tumpukan daging cincang oleh kami Semua iblis berteriak Mereka sama sekali tidak mempercayai Linlong Meskipun perkataannya tidak dapat dipercaya, mungkin karena dialah alam rahasia tingkat berikutnya belum terbuka Mengapa kita tidak membunuhnya terlebih dahulu dan melihat apakah alam rahasia akan terbuka? Setan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara pada saat ini Pangeran bulu hitam, menurutku itu mungkin Pangeran Jerry pun menganggupkan kepalanya Baiklah, ayo kita bunuh dia dulu Pangeran bulu hitam juga setuju Bagaimana kalau kita masing-masing memilih bawahan untuk menghadapinya? Pangeran Jerry memandang pangeran bulu hitam dan bertanya Pihak lain tampak seperti seniman bela diri realem raja bela diri pemula Jika begitu banyak setan menyerangnya bersama-sama, mereka akan kehilangan muka Baiklah, pangeran bulu hitam tidak membuang waktu dan langsung mengangguk setuju Segera, kedua iblis itu masing-masing memilih bawahannya Kedua bawahan ini sama-sama berada di LV5 Marsial Master Realm Menurut mereka, membunuh Linlong semudah memotong melon dan sayuran Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama Jangan buang waktu Setelah mendengar kata-kata Pangeran bulu hitam dan Pangeran Jerry Kedua iblis terpilih mengaktifkan ki gelap di tubuh mereka dan menamparkan telapak tangan mereka ke arah Linlong Kedua iblis itu menggunakan 80% kekuatan mereka Menurut mereka, ini cukup untuk membunuh Linlong Segera, dua semburan energi menyerang Linlong dari dua arah berbeda Linlong menggerakkan tubuhnya dan langsung meninju iblis di sebelah kiri Selain mengaktifkan Celestial Ki-nya, dia juga mengaktifkan Ice Spiritual Fire di tubuhnya Dalam sekejap, suhu udara tiba-tiba turun Bahkan para ahli seperti Pangeran Jerry dan Pangeran bulu hitam merasakan hawa dingin di punggung mereka Orang ini sebenarnya memiliki api spiritual Melihat adegan ini, semua anggota klan iblis di sekitarnya berteriak kaget di dalam hati mereka Tentu saja, bahkan jika Linlong memiliki api spiritual Mereka tidak berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi kedua iblis ini Bagaimanapun, kedua iblis itu jauh lebih kuat dari Linlong Selain itu, Linlong tidak dapat memperhatikan satu hal dan fokus menyerang satu iblis Ini secara langsung memperlihatkan sisinya kepada iblis lainnya Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Linlong bisa menang? Boom! Kekuatan itu menghantam iblis di sebelah kiri Api spiritual S Linlong langsung meledak dengan kekuatan yang dahsyat Menyebabkan iblis di sebelah kiri langsung dikirim terbang oleh Linlong Tidak hanya dia dikirim terbang, tapi dia juga sepertinya berada di ambang kematian Ini Pemandangan seperti itu menyebabkan iblis di sekitarnya tercengang Mereka tidak mengira api spiritual Linlong begitu kuat Namun, meskipun api spiritual Linlong sangat kuat Mereka mengira Linlong akan mati karena kekuatan telapak tangan iblis di sebelah kanan telah langsung mengirimnya terbang Menurut pendapat mereka, bahkan jika kekuatan telapak tangan ahli realem marsial King LV V tidak dapat membunuh Linlong Itu masih dapat melukainya secara serius Setelah mengirim Linlong terbang dengan satu serangan telapak tangan Iblis di sebelah kanan mendekatinya lagi Situasi iblis di sebelah kiri membuat jantungnya berdebar-debar Dia tidak ingin memberi Linlong kesempatan apapun Namun, ketika dia sampai di sisi Linlong Linlong, yang semula jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri Apalagi sepertinya dia tidak terluka sama sekali Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, iblis-iblis di sekitarnya berteriak kaget Mereka tidak menyangka Linlong tidak terluka sama sekali Saat iblis berteriak kaget, Linlong langsung menyerang iblis yang mengejarnya dengan satu telapak tangan Bang! Serangan telapak tangan itu mendarat, dan iblis itu terlempar, mati di tempat Hasil ini menyebabkan iblis di sekitarnya tercengang Mereka awalnya mengira kedua iblis ini pasti bisa membunuh Linlong dengan satu gerakan Siapa yang mengira bahwa hasilnya justru sebaliknya? Bagaimana kabarmu baik-baik saja? Siapa kamu? Dari mana anda mendapatkan api spiritual ini? Kata Pangeran Jerry dan Pangeran Bulu Hitam dengan wajah dingin 778 Aku tidak bisa memberitahumu tentang hal itu, kata Linlong acuh tak acuh Pada saat itu, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di kehampaan Mereka hanya perlu membunuh satu lagi untuk memenuhi persyaratan memasuki alam rahasia tingkat berikutnya Meskipun Linlong telah membunuh dua orang sekaligus, dia secara alami memenuhi persyaratan Karena itu juga pintunya terbuka Begitu pintu terbuka, para iblis tidak lagi punya waktu untuk peduli pada Linlong Sebaliknya, mereka semua bergegas menuju pintu Linlong tentu saja tidak terburu-buru Dia adalah orang terakhir yang melangkah melewati pintu Seharusnya itu tetap menjadi tempat latihan, bukan? Pikiran ini terlintas di benak Linlong Benar saja, setelah kilatan cahaya putih, sebuah lapangan latihan muncul di depan mereka Itu persis sama dengan alam rahasia di ujung utara Tidak ada apa-apa Kemana perginya api spiritual? Apakah kita harus terus berjuang? Di tengah seruan keterkejutan, sebuah suara halus terdengar Hanya empat orang yang bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya Situasinya sama dengan dunia rahasia di ujung utara Sekarang, selain Linlong, ada total tujuh setan Ini berarti empat dari delapan orang harus dibunuh Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya Namun, mereka tidak menyerang secara langsung seperti iblis di ujung utara Sebaliknya, setelah hening beberapa saat, mereka memusatkan perhatian mereka pada Linlong Pangeran Bulu Hitam, anak ini adalah penghalang Mengapa kita tidak menyingkirkannya dulu dan kemudian memikirkan tentang alam rahasia tingkat selanjutnya? Kata Pangeran Jerry Benar, itulah yang kupikirkan Pangeran Bulu Hitam mengangguk Meskipun tingkat budidaya Linlong tidak terlalu bagus Langkah sebelumnya membuat mereka merasa agak takut Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami memilih untuk berurusan dengan Linlong Yang merupakan elemen yang tidak diketahui, terlebih dahulu Kalau tidak, tidak baik jika Linlong memanfaatkan mereka selama pertempuran Kali ini, mari kita menyerang bersama-sama Jangan beri dia kesempatan, kata Pangeran Bulu Hitam Baiklah Setelah Pangeran Jerry menganggukkan kepalanya Sekelompok setan segera menerkam ke arah Linlong Dalam sekejap, beberapa kekuatan kuat segera terbang menuju Linlong Namun, ketika mereka berpikir bahwa Linlong pasti akan terbunuh oleh serangan gabungan mereka Beberapa rune tiba-tiba muncul di tempat Linlong berada Lalu, Linlong menghilang begitu saja Kekuatan mereka juga menghantam arena seni bela diri dengan sia-sia Dan tidak menghasilkan efek apapun Ternyata Linlong sudah diam-diam tiba di runik magic arah kecil Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, iblis-iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Pangeran bulu hitam, ini seharusnya adalah arah sihir rahasia kecil Anak itu pasti telah memasuki alam rahasia tingkat bawah melalui arah sihir rahasia ini Setelah mengamati dengan cermat di mana Linlong hanya berdiri beberapa saat Salah satu bawahan pangeran bulu hitam yang mahir dalam rune segera berkata Itu benar, ini memang runik magic arah Bawahan pangeran, Linlong yang datang untuk mengamati juga berkata Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya empat orang yang bisa memasuki alam tersembunyi tingkat rendah? Kerdil, si kerdil, hanya Linlong, panjang Jalankan T, lari, runtuh runik Linen, jalankan, serat, kerdil Hentikan omong kosong itu, bisakah kita masuk melalui runik magic arah ini sekarang? Pangeran bulu hitam bertanya dengan dingin Sementara bawahannya mengamati, dia secara alami pergi ke runik magic arah Tetapi menemukan bahwa tidak ada cara untuk masuk Tak hanya pangeran bulu hitam, pangeran jeri juga melakukan hal serupa Aku belum pernah melihat runik magic arah ini sebelumnya Jadi aku tidak tahu cara masuknya Kata run pangeran bulu hitam dengan wajah pahit Bawahan pangeran jeri juga mengatakan hal yang sama Begitu mereka memastikan hal tersebut, kedua kelompok tersebut langsung menjauhkan diri satu sama lain Mereka takut pihak lain akan menyerang secara tiba-tiba Karena kita tidak bisa menggunakan jalan pintas Maka pangeran jeri, kita hanya bisa bertarung habis-habisan Pangeran bulu hitam berkata dengan dingin Pada saat itu, kedua belah pihak tidak membuang kata-kata lagi dan langsung mulai bertarung Saat ini, ada empat iblis di pihak pangeran bulu hitam Termasuk pangeran ketiga, sedangkan pihak pangeran jeri hanya memiliki tiga Dilihat dari pertarungan sebelumnya, pangeran bulu hitam dan pangeran jeri sepertinya berimbang Ada pun dua iblis yang tersisa di pihak pangeran jeri Meskipun jumlah iblisnya berkurang satu Mereka seimbang dengan tiga iblis lainnya di pihak pangeran bulu hitam Pada saat ini, mereka secara alami membenci Linlong Karena jika Linlong tidak muncul, mereka akan mendapat satu tempat lagi Namun, apa gunanya membenci mereka sekarang? Mereka hanya bisa dengan cepat menyelesaikan pertarungan dan memasuki wilayah rahasia tingkat berikutnya Jika tidak, jika nanti Linlong mengambil api spiritual di wilayah rahasia Mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis Hai! Dengan raungan yang keras, pangeran jeri langsung menampakkan tubuh aslinya Dan di saat yang sama, dia juga mengaktifkan api spiritual di tubuhnya Segera, seekor beruang hitam besar muncul di tengah-tengah lapangan latihan seni bela diri Dan tubuhnya ditutupi oleh api hitam yang berkobar Dengan perubahan ini, aura dan kekuatan pangeran jeri segera mengalami perubahan yang menggemparkan Api rohaninya sangat istimewa Dan hanya dengan memperlihatkan tubuh aslinya barulah ia dapat sepenuhnya merangsang potensinya Itu tidak seperti api 10 ribu pedang pangeran foke Yang dapat merangsang potensi api spiritual tanpa memperlihatkan tubuh aslinya Pangeran jeri mengalami perubahan seperti itu Dan di sisi lain, pangeran bulu hitam juga tak mau kalah Ada juga nyala api di tangannya Ini adalah sejenis api hitam keabu-abuan Dan pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa darinya Namun, jika dilihat lebih dekat Nyala api ini seperti tanaman merambat layu yang tak terhitung jumlahnya Itu sangat mirip dengan api pohon anggur hijau dari prajurit klan iblis di ekstrim nord Api anggur yang layu, pergi Saat pangeran bulu hitam berteriak Telapak tangannya segera menyapu ke arah lawannya Seperti ribuan tanaman merambat hijau yang layu Jika linlong ada di sampingnya, dia pasti bisa melihat bahwa api tanaman anggur layu milik pangeran bulu hitam berkali-kali lebih kuat daripada api tanaman anggur hijau milik prajurit klan iblis di utara ekstrim Melihat api anggur layu datang ke arahnya, tubuh pangeran jeri melengkung, dan langsung menghadapinya dengan kebrutalan yang tiada taraf Boom! Dengan ledakan keras, kedua bayangan mundur ke belakang, dan nampaknya keduanya seimbang Saat ini, pangeran ketiga terhuyung dan jatuh ke arah pangeran jeri Pangeran jeri tidak akan melepaskan kesempatan ini Tubuhnya melengkung, dan langsung melesat ke arah pangeran ketiga Pangeran ketiga terkejut, dan buru-buru melambaikan telapak tangannya untuk memblokir Tapi bagaimana dia bisa menahan serangan pangeran jeri Di bawah serangan pangeran jeri, dia langsung terlempar seperti layang-layang dengan tali putus Di sisi lain, karena pangeran bulu hitam berada sangat jauh, dia tidak dapat menyelamatkan saudaranya tepat waktu Dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat saudaranya dilukai oleh lawannya Jerry, beraninya kamu menyakiti adikku, aku akan membunuhmu Pangeran bulu hitam meraung dengan marah Di saat yang sama, dia melompat ke udara dan menembak ke arah pangeran jeri 779 Di tengah pertempuran antara kedua kelompok, pangeran ketiga yang terluka parah terkena telapak tangan karena kecerobohannya, dan dia meninggal Situasi ini membuat pangeran bulu hitam mengaum dengan marah Jerry, aku pasti akan membunuhmu Pangeran bulu hitam meraung ke arah pangeran jeri Saat itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang pangeran jeri Pasti akan ada korban jiwa di sini Kalau dia takut mati, kenapa dia datang ke sini? Apalagi dia sangat lemah Datang ke sini hanya mencari kematiannya sendiri Dark Feather, sejujurnya, hutan bayangan gelap telah mencapai kesepakatan dengan lembah kegelapan Kami akan bekerja sama dan menunggu kesempatan untuk menangani dataran selatan Kematian saudara ketigamu akan menjadi hadiah kami untuk dataran selatan Kota dataran selatan Kata pangeran jeri sambil melawan Kata-kata ini membuat pangeran bulu hitam semakin marah Karena kemarahan pangeran bulu hitam, pertempuran ini telah mengubah langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap Namun, pangeran jeri tidak mudah untuk dihadapi Pada akhirnya, kedua iblis itu penuh luka Adapun bawahan mereka, kecuali pangeran bulu hitam Semua iblis lainnya telah mati dalam pertempuran Meskipun bawahan pangeran bulu kegelapan masih hidup Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa Setelah itu, sebelum ketiga iblis itu bisa menyerang lagi Pintu lain muncul di kehampaan Ketiga iblis itu segera bergegas menuju pintu Yang membuat mereka lega adalah setelah kilatan cahaya putih Mereka menemukan linlong berdiri tidak jauh dari mereka Ada juga penghalang yang dibentuk oleh lingkaran sihir Rise di sekitar mereka Jelas sekali bahwa linlong belum memperoleh api spiritual Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan dua tebing Mereka berada di salah satu tebing, dan tebing lainnya jauh dari mereka Jelas sekali ada aura api spiritual di dalamnya Adapun di sekitar tebing, mereka tidak bisa melihat dasarnya secara sekilas Itu jelas merupakan jurang maut Benar sekali, situasi di sini sama dengan di ujung utara Meskipun mereka tahu bahwa mereka bisa terbang dengan mengaktifkan sayap di punggung mereka Ketiga iblis itu tidak berani bertindak gegabuh Setelah pertarungan tadi, mereka perlu istirahat Oleh karena itu, mereka diam-diam tetap di tempat mereka berada untuk memulihkan kekuatan mereka Dan pada saat yang sama, mereka waspada terhadap lawan mereka Pada saat itu, penghalang yang dibentuk oleh lingkaran sihir Rise menghilang Saat ini, linlong tersenyum tipis dan berkata Kalian bertiga, istirahatlah yang baik Aku akan pergi dulu Saat dia berbicara, linlong menstimulasi energi dalam di dalam tubuhnya Dan sepasang sayap terbentuk di punggungnya Lalu, dia terbang menuju tebing seberang Melihat linlong ingin pergi lebih dulu Pangeran bulu hitam dan pangeran jeri meraung marah Mencari kematian Di tengah raungan marah mereka Pangeran bulu hitam mengambil langkah pertama Dia langsung menyalakan api spiritualnya Dan kimen dalamnya menyapu linlong seperti tanaman merambat yang layu Dalam sekejap mata, tanaman merambat layu itu melilit tubuh linlong Membekukannya di udara Eh, pangeran bulu hitam ini sebenarnya memiliki api spiritual Linlong sedikit terkejut Pada saat inilah energi pangeran jeri tiba dan langsung menghantam tubuh linlong Pangeran jeri juga telah menyalakan api rohnya sendiri Jadi kekuatan kinya secara alami sangat besar Dengan keras, linlong langsung terlempar ke jurang maut di bawah Meskipun kedua iblis itu adalah musuh bebu yutan beberapa saat yang lalu Pada saat ini, kerja sama tim mereka sebenarnya berada pada puncaknya Setelah mengirim linlong terbang dengan satu telapak tangan Pangeran jeri memalingkan wajahnya ke pangeran bulu hitam dan berkata Bulu hitam, kita terlalu lelah karena bertarung barusan Bagaimana kalau kita istirahat sebentar sebelum melanjutkan Baiklah, kata pangeran bulu hitam dengan ekspresi dingin Pada saat itulah salah satu bawahan pangeran bulu hitam berteriak Dia, dot dia terbang lagi Apa? Mendengar hal tersebut, pangeran jeri dan pangeran bulu hitam Segera menoleh untuk melihat tempat jatuhnya linlong Dengan satu pandangan, wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan Ini karena linlong, yang baru saja tertimpa tebing oleh kekuatan gabungan mereka Justru melebarkan sayapnya dan terbang lagi Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Tentu saja, kedua iblis itu sangat terkejut Mereka tidak bisa tidak saling memandang Saat mereka masih dalam keadaan shock, linlong sudah terbang ke puncak tebing dan terjatuh Pangeran jeri, jangan bertarung sekarang Ayo kita pergi dulu Kalau tidak, saat kita memutuskan untuk bertarung sampai mati Pihak lain sudah mendapatkan api spiritual Pangeran bulu hitam segera mengambil keputusan Meskipun dia tidak sabar untuk membunuh pangeran jeri sekarang Pada titik ini, bagaimana dia bisa bersedia menyerahkan api roh Baiklah, kata pangeran jeri Segera, kedua belah pihak menjauhkan diri satu sama lain Setelah memastikan bahwa mereka tidak dapat menimbulkan ancaman satu sama lain Mereka langsung terbang menuju tebing seberang Pilihan mereka berbeda dengan kedua putra pangeran Foke dan Yun Lang di wilayah rahasia ujung utara Jadi prosesnya tidak sama Tentu saja hasilnya sama Ketika mereka sampai di tebing seberang, mereka menemukan bahwa Linlong sudah memecahkan masalah Secara alami, ketiga iblis itu dengan cepat memilih satu baris untuk menyelesaikannya Begitu mereka mengetahui masalah ini, mereka langsung mengerutkan kening, terutama pangeran jeri Karena dia tidak memahami Rune, seolah-olah dia sedang membaca buku dari surga Bahkan pangeran bulu hitam, yang memahami Rune, dan bawahannya, yang mahir dalam Rune, mengerutkan kening Itu sangat sederhana Mereka sepertinya belum pernah melihat Rune semacam ini di dunia ini Ketika mereka melihat Linlong lagi, dia benar-benar memecahkan masalah ketiga dalam sekejap mata Wajah mereka semua mengejang Situasi di wilayah rahasia sama dengan di ujung utara, namun masih terdapat beberapa perbedaan Artinya, tujuan pertanyaannya berbeda Tentu saja, pertanyaannya juga berasal dari buku rahasia Rune, tapi isinya berbeda Tampaknya mereka bukan orang yang sama, pikir Linlong dalam hati Kalaupun pertanyaannya sama, bisa jadi keduanya dibangun oleh orang yang sama Segera, Linlong menyelesaikan semua pertanyaan dan kemudian berjalan menuju rumah di depannya Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Mungkinkah wilayah rahasia ini adalah rumahnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai level terakhir dengan mudah dan menyelesaikan semua pertanyaan ini? Mungkinkah ada yang mempermainkan kita? Ketiga iblis di belakangnya berteriak kaget Linlong secara alami mengabaikan mereka dan terus berjalan ke depan Tak lama kemudian, dia sampai di depan rumah 780 Yang berbeda dengan pesawat rahasia di ujung utara adalah hanya ada satu jenis api spiritual di rumah ini Namun, api spiritual ini mirip dengan api spiritual di dunia rahasia ujung utara Itu juga merupakan api spiritual spasial dan hampir tidak ada perbedaan dalam jumlah energi yang dikandungnya Mungkinkah itu saudara kembar? Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong Dengan kata lain, ada dua kelompok api spiritual di tempat dan waktu yang sama Kedua kelompok api spiritual ini sama persis dalam hal energi dan atribut, seperti halnya bayi kembar Jika api rohani dipisahkan, kekuatannya akan sangat berkurang Namun, jika dikumpulkan, kekuatannya akan berlipat ganda Itu seperti api spiritual kedua putra Yunlang Tentu saja, api spiritual kedua putra Yunlang tidak dapat dibandingkan dengan api spiritual spasial di depannya Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar dalam kehampaan Saya Yang King, seorang seniman bela diri dari pulau cerah di benua langit caotik Saya memiliki saudara kembar, Yang Li Setelah mendengarkan pidato panjang lebar ini, Linlong akhirnya mengerti bahwa lelaki tua yang membangun pesawat rahasia ini Dan lelaki tua yang membangun pesawat rahasia di ujung utara adalah saudara kembar Alasan mengapa Yang Li di ujung utara tidak menyebutkan bahwa dia memiliki saudara kembar adalah karena dia mengira saudaranya Yang King, telah tewas dalam pertempuran dan pasti tidak akan meninggalkan api spiritual spasialnya Karenanya, dia tidak menyebutkannya Ia tidak menyangka kakaknya tidak mati dalam pertempuran dan berhasil melarikan diri Namun, setelah melarikan diri, Yang King tidak lagi memiliki kemampuan untuk menemukan Yang Li Oleh karena itu, dia baru menyebutkan masalah ini setelah meninggalkan pesawat rahasia ini Dalam beberapa hari terakhir, Yang King juga memikirkan cara mengaktifkan runik magic array di area terlarang, seperti Yang Li Pada akhirnya, dia juga menciptakan runik magic array, yang agak mirip dengan runik magic array milik Yang Li Namun, dia tidak bersikeras bahwa lingkaran sihir raksasa miliknya dapat mengaktifkan lingkaran sihir raksasa di area terlarang seperti yang dilakukan Yang Li Jelas sekali, meski mereka kembar, Yang King tidak seyakin Yang Li Namun, item ini jelas bermanfaat bagi Lin Long Oleh karena itu, Lin Long secara alami mengingatnya di dalam hatinya Selain kedua barang tersebut, tidak ada barang berharga lainnya Kemudian, Lin Long keluar rumah Begitu mereka melihat Lin Long keluar, Pangeran Bulu Hitam dan Pangeran Jerry secara alami meneriakinya Nak, tidak peduli siapa kamu, cepat dan serahkan api spiritual Jika tidak, aku, Pangeran Bulu Hitam, akan membunuhmu bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi Berat, aku adalah Pangeran dari hutan bayangan gelap Jika kamu tidak menyerahkan api spiritual, hutan bayangan gelap akan memburumu sampai ke ujung bumi Saat Lin Long masuk, aura api spiritual menghilang Tentu saja, mereka tahu bahwa Lin Long telah menyingkirkan api spiritual Lin Long tidak bisa diganggu dengan kedua setan ini Pada saat inilah alam mistik mulai runtuh Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, Lin Long muncul di dunia luar Melihat daerah sekitarnya, itu seharusnya berada di dekat reruntuhan sebelumnya Saat dia hendak pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya Lin Long hanya bisa menatap kosong Itu adalah Pangeran Bulu Hitam Secara umum, tempat di mana seseorang akan ditugaskan setelah keluar dari alam mistik yang runtuh adalah acak Tapi ada juga kemungkinan untuk muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama Jelas sekali, inilah yang terjadi pada dirinya dan Pangeran Bulu Hitam Ketika Pangeran Bulu Hitam melihat bahwa itu adalah Lin Long Dia tertegun sejenak sebelum tertawa Hahaha, aku bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia Hanya untuk menemukannya secara kebetulan Menurutnya, Lin Long jelas bukan tandingannya Setelah mengalahkan Lin Long, dia secara alami akan menerima api spiritual di tubuh Lin Long Bocah, serahkan api spiritual dengan patuh dan buat aku bahagia Mungkin aku akan mengampuni nyawamu Kata Pangeran Bulu Hitam dengan bangga Maaf, Pangeran Bulu Hitam, saya tidak punya niat seperti itu Kata Lin Long dengan tenang Kamu mendekati kematian Wajah Pangeran Bulu Hitam menjadi dingin dan dia segera menyerang Lin Long dengan telapak tangannya Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long hanya di alam Raja Bela diri pemula Oleh karena itu, Pangeran Bulu Hitam sama sekali tidak menganggap serius Lin Long Adapun fakta bahwa Lin Long mampu menahan serangan dari dia dan Pangeran Jerry Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia merasa bahwa Lin Long pasti memiliki semacam harta karun padanya Kalau tidak, Lin Long tidak akan bisa melarikan diri dengan kekuatan kecilnya Jika Lin Long benar-benar memiliki harta karun Dia tidak akan mampu menahan kekuatan luar biasa Pangeran Bulu Hitam dalam waktu lama Namun, karena dia takut malam yang panjang akan membawa lebih banyak masalah Dia tetap menggunakan kekuatan terkuatnya sejak awal Saat telapak tangan menyerang, api anggur layu segera menyapu ke arah Lin Long Lin Long segera membalas dengan pukulan Pukulannya dikelilingi oleh dua jenis api spiritual yang berbeda Salah satunya adalah api spiritual yang menusuk tulang, yaitu api spiritual es Yang lainnya seperti logam yang terbakar, yaitu api spiritual logam Saat energinya menyerang, kedua belah pihak mundur beberapa langkah Bagaimana kamu bisa memiliki dua api spiritual yang begitu kuat dan kamu bisa mengaktifkannya secara bersamaan Wajah Pangeran Bulu Hitam dipenuhi dengan keterkejutan Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengaktifkan dua api spiritual pada saat yang bersamaan Selain itu, dua api spiritual yang dimiliki Lin Long jelas bukan api spiritual biasa Dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bayar untuk mendapatkan api anggur kering Tapi Lin Long sebenarnya memiliki dua api spiritual yang sepertinya tidak lebih lemah dari api anggur kering Yang paling penting, Lin Long hanya berada di alam Raja Bela diri pemula Jika Lin Long adalah seorang ahli seperti ayahnya, Raja Monster, dia akan merasa lebih nyaman Lin Long tidak menjawab Sebaliknya, dia melancarkan pukulan lain Kali ini, ada tiga jenis api spiritual yang menyala pada energinya Tidak mungkin, ada monyet spiritual tipe ketiga yang sangat kuat dan dapat diaktifkan pada saat yang bersamaan Pangeran Bulu Hitam kembali terkejut Kali ini, dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh Meskipun dia terkejut, dia juga merasa sedikit takut Dua api spiritual Lin Long sudah sangat kuat Sekarang dia telah mengaktifkan tiga api spiritual pada saat yang sama Bukankah itu akan menjadi lebih mengerikan Pada saat itu, dia tidak berani meremehkan Lin Long lagi Sebaliknya, dia mengaktifkan seluruh potensinya Api anggur kering Saat dia meraung, energi yang menyerang sepertinya dibentuk oleh ribuan tanaman merambat kering Mereka menyapu Lin Long seperti gelombang besar di laut Gemuruh Dengan dentuman keras, langit yang dipenuhi tanaman merambat langsung hancur Kemudian, sesosok tubuh langsung dipukul dan dilempar terbang Itu adalah Pangeran Bulu Hitam Kepulan-kepulan-kepulan Setelah memuntahkan beberapa suap darah, Pangeran Bulu Hitam langsung mati Karena dia telah mengaktifkan tiga jenis api spiritual Bagaimana Lin Long bisa memberi kesempatan pada Pangeran Bulu Hitam untuk melarikan diri Saat melihat pemandangan ini, sesosok tubuh hitam buru-buru tergeletak di tanah di dekatnya Lin Long terlalu menakutkan Dia tidak ingin ketahuan Namun, yang menyebabkan dia terjatuh adalah suara langkah kaki di depannya Dia mengangkat kepalanya dan melihat Siapa lagi selain orang yang membunuh Pangeran Bulu Hitam Terima kasih telah menonton!